selamat bergabung di channel dapur manis pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat olahan kentang yaitu kroket kentang isian ayam yang sangat enak sekali gurih lembut di luar lezat lezat di dalam bagaimana cara membuatnya simak video saya sampai selesai langkah pertama kita siapkan kentang 500 gram yang sudah saya cuci bersih kemudian 2 buah wortel yang sudah saya kupas dan juga cuci bersih lalu kita kukus kentang dan juga wortelnya sampai matang setelah matang kita angkat kentangnya dan juga wortelnya kita kupas kita kupas kentangnya setelah itu kita haluskan sampai halus ini saya menggunakan ulekan kita tambahkan kita tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 per 4 sendok teh 1 per 4 sendok teh lada bubuk 1 per 4 sendok teh pala bubuk dan yang terakhir saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk kita campur sampai semua bumbunya tercampur rata kemudian kita sisihkan dulu kita akan membuat isianya pertama kita iris-iris wortel bentuk dadu kecil seperti ini kita siapkan juga 5 butir bawang merah 2 butir bawang putih kita iris-iris halus seperti ini kita siapkan juga 1 batang daun seledri kita iris-iris seperti ini kemudian kita siapkan wajan kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis kita masukkan bawangnya kita tumis sampai harum setelah itu kita masukkan dada ayam 200 gram yang sudah saya cincang halus seperti ini kita tumis juga saya tambahkan sedikit air agar tidak kering kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 per 4 sendok teh lada bubuk dan 1 per 4 sendok teh pala bubuk setelah ayamnya empuk kita masukkan irisan wortel irisan seledrinya jangan lupa jangan lupa koreksi rasa kemudian kita tambahkan lagi sedikit air sebagai perekatnya kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita aduk-aduk sampai tercampur rata kita diamkan kita diamkan sebentar sampai suhunya turun kita akan bentuk kroketnya kita ambil 1 sendok kentang kemudian kita pipihkan seperti ini lalu kita isi dengan ayam yang sudah kita masak kemudian kita tutup kita bentuk sesuai dengan selera teman-teman bisa bentuk bulat atau bentuk yang lainnya disini saya akan bentuk bulat memanjang seperti ini setelah semuanya kita bentuk kita siapkan 1 butir telur kita ambil putihnya saja kita tambahkan 1 sendok makan air kita kocok lepas kita siapkan juga tepung panir secukupnya lalu kita masukkan kroketnya ke dalam kocokan telur tadi kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir kita kuling-kulingkan sampai semua permukaannya tertutupi nah ini sudah siap kita goreng ya kita siapkan wajan kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng kita tunggu minyak sampai benar-benar panas ya setelah panas kita masukkan kroketnya kita gunakan api sedang cenderung besar ya jika api terlalu kecil maka kroket akan rawan hancur jika sudah kuning kecoklatan seperti ini kita angkat kita tiriskan nah ini dia teman-teman kroket kentang isian ayamnya sudah siap kita santap ini sangat cocok enak sekali kita padukan dengan cabai rawit atau saus sambal ini tuh sangat enak sekali sangat gurih lembut di luarnya lezat di dalam sampai disini dulu video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati